Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Jumat mengumumkan kemungkinan 650 kasus hepatitis akut dengan penyebab yang tidak diketahui pada anak-anak. Kasus hepatitis akut telah dilaporkan oleh 33 negara di lima wilayah WHO antara 5 April hingga 26 Mei. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Jumat memaparkan 650 kemungkinan kasus hepatitis dengan penyebab yang tidak jelas. Sedikitnya, 38 anak membutuhkan transplantasi hati dan 9 kematian telah dilaporkan. Kasus hepatitis dengan penyebab yang masih misterius ini dilaporkan oleh 33 negara di lima wilayah WHO antara tanggal 5 April hingga 26 Mei silam. Sekitar 75,4 persen kasus menimpa anak di bawah usia lima tahun. WHO menambahkan, kasus ini lebih parah secara klinis dan proporsi yang lebih tinggi berkembang menjadi gagal hati akut jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Lebih jauh WHO mengatakan, jumlah kasus hepatitis akut yang sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi karena sebagian kapasitas pengawasan yang terbatas. Sementara sumber dan cara penularan agen etiologi potensial belum ditentukan. Kondisi ini mempersulit WHO untuk memeriksa lebih rinci kasus ini.